Terima kasih Menimbulkan anggapan adanya orang ketiga yang terlibat dan melibatkan nama pesinetron lawan main Rian Sebab setelah mengetahui bahwa toku Rian berselingkuh dengan sejumlah bukti yang kuat Ria Ricis memutuskan untuk mengajukan permohonan cerai di pengadilan agama Jakarta Selatan Dalam poster barunya, Ria Ricis menunjukkan surat sidang perceraian pertamanya di akun Instagram Si laki kayaknya lagi stres biarin aja lah ya, pajang sefoto lama, stres keren digugat Bini sah Tulis postingan at Ria Ricis minggu Terserahlah ia mau ngomong apa mau pansos mau apa intinya dengan kejadian mereka kenal aku memang ribut terus Aku curiga sampai akhirnya aku menemukan bukti aku mengugat suamiku untuk pertama kali di tanggal-tanggal 14 Januari Sempat disorok, toku Rian yang diduga menikah secara diam-diam nikah siri pada tahun 2023 dengan seorang figur terkenal Hal ini juga ditanggapi oleh Ria Ricis sebagai pasangan sah toku Rian Soal itu dia bukan selebgram dia LC, sepertinya banyak banget kebohongan cocok lah kalau jadi laki Bini sama-sama pembohong Pantes cari Bini lagi, keren Bini sah ngak mau diajak bohong, timpalnya Sebar bukti VCS lawan main filmnya Setelah menolak mengenali Ria Ricis dan menghapus akun Instagram sah istri setelah dihadapkan secara langsung Ria Ricis kemudian memposting bukti rekaman percakapan video atau sleep call yang dilakukan oleh toku Rian dan selingkuhannya Dalam rekaman tersebut, selingkuhan terlihat mengangkat rok pendeknya sambil berbaring di atas tempat tidur Saat aku DM kenapa sering telpon suami aku Dia bilang ada bukti ngak gewen lepon suami lu Sekarang sudah ada bukti malah bilang ngaku korban ngak tau dia punya bini Tulis Ria Ricis Selanjutnya, sosok Celia Thomas sukses buat jagat Maya geger karena kabar terbarunya yang dituding menjadi pelakor di rumah tangga Ria Ricis dan toku Rian Dicap sudah nikah siri sejak sebulan lalu, Celia Thomas itu kini mulai ketar-ketir Dalam unggahan tersebut, Ria Ricis memposting video buah hatinya yang bahagia berlari sendirian Happy banget, tulis Ria Ricis Selain itu, adik kandung Oki Setiana Dewi itu juga mengunggah video di Instastory Video itu pun ramai diperbincangkan setelah diunggah di TikTok Banyak warganet yang merasa seneng melihat kebahagiaan Moana dalam video tersebut Melihat gini doang aku seneng Masya Allah Ungkap warganet Semangat kak Ricis, sehat dan bahagia selalu buat Moana dan Ricis Tulis warganet lain sementara itu Postingan tersebut terkuat setelah viral video lawasnya yang curhat mengenai hubungannya dengan toku Rian Diduga, video tersebut mengungkap alasan perubahan sikap Rian yang sempat disindir Ricis lantaran tidak mau menyentuhnya Diakuinya, Rian bersikap beda setelah ia hamil Dugaat kuat pun muncul jika Rian tak menyentuh Ricis lantaran tak ingin kehamilan sang istri bermasalah Ternyata itu salah Keretakan tersebut dikarenakan adanya orang ketiga Ria Ricis pernah pergoki suaminya dengan wanita lain Curhatan tersebut bikin sang ibu menangis kecewa terhadap Rian Kan aku sama suami aku, sama papahnya Moana kan gak pacaran Baru kenal tuh sekitar sebulanan, kata Ricis Baru kenal, terus nikah Alhamdulillah dikasih anak Bayangin kita gak pacaran yang kayak orang-orang yang bertahun-tahun itu Enggak, ungkap Ricis Padahal, Ricis mengaku jika ia masih ingin bermesra-mesraan dengan Rian pasca menikah lantaran Mereka berdua melewatkan momen pacaran Makanya aku tuh masih merindukan masa-masa itu Dan kenapa aku bilang belum cukup, belum puas masa-masa pacarannya karena waktu aku nikah terus hamil Dari trimester 2 Mereka berdua melewatkan